Dalam bulan suci Ramadan 1438 Hijriah, Sekwan Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan santunan dan buka puasa bersama untuk anak yatim piatu di Aula Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah. Selain mempererat selaturahmi, kegiatan itu juga bertujuan untuk mendukung program bupati menuju Cianjur lebih maju dan agamis. Peltes Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur beserta jajarannya menggelar kegiatan berbagi pada bulan suci Ramadan dengan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dan berbuka bersama di Aula Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Kami Sore. Menjelang buka bersama, beberapa rangkaian acara pun digelar dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh anak yatim dan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh tokoh agama atau ustadz setempat. Kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim merupakan salah satu agenda rutin yang dilakukan oleh Sekuan Kabupaten Cianjur setiap tahunnya pada bulan suci Ramadan. Sebanyak 80 anak yatim diberikan paket bingkisan dan sejumlah uang yang tentu bisa bermanfaat. Diharapkan dengan kegiatan buka bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim itu bisa menjadi salah satu upaya memperarat selaturahmi dalam menjalankan program bupati yaitu menuju Cianjur lebih maju dan agamis. Ini merupakan salah satu kegiatan yang akan ada rutin di lasa oleh JPRD dikansangkan pada anak yatim yang akan akan tiap bulan. Dan kami karena ini berpulauan kuasa, kita ingin selaturahmi. Dan dalam ini dalam wujud kita berpulauan bersama dengan bingkisan dalam kadarnya juga kita berpulauan langsung dalam satu pilihan dari negara-negara di Siptaan BPD terhadap program bupati, ya Bucu Pilar salah satunya menyatakan. Ini dilaksanakan memang sudah menjadi program kegiatan bukti. Jadi kami juga memadu-adu akan bersama-sama berikutnya. Menyapkan satu langsung. Sementara itu kegiatan ini pun disambut baik oleh pemerintah Desa Sukamana yang menurutnya pemberian santunan kepada anak yatim yang sebelumnya sudah sering dilakukan oleh jajaran Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur. Saya mengucapkan pertama mungkin terima kasih atas santunan ini dari Sekwan ke Desa Sukamana untuk yang menurut aku. Karena ini bukan hari ini saja, Pak ya. Ini sudah berjalan antara pemerintah desa dengan Sekwan ini, pembagian yatim itu rutin setiap sebulan sekali itu rutin pembagian yatim ini kalau tidak salah kurang-kurang lebih daripada dua tahun. Jadi apalagi sekarang mungkin momen ini yatim, bulan puasa, berbagi sekwan yang semua di pemerintah desa. Selain itu, pihaknya juga berharap agar kegiatan ini terus dilakukan pada setiap tahunnya dan tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Terima kasih.